Nah selanjutnya kita akan mencari sudut fase dan fase Disini kita tulis ulang ya persamaan dari gelombangnya Dan yang namanya sudut fase yaitu disini adalah namanya sudut fase yang kita lambangkan dengan teta Jadi teta nya sama dengan 4Px dikurangin 20Pt Disini Pt Berarti kita masukkan 4P dikali setengah ya Karena disini X nya pada saat dia 0,5 Dikurangin 20P dikali 2 per 3 Jadi sama dengan disini 2P dikurangin dengan 40 per 3P Kita akan buat satuannya dalam radian ya caranya seperti ini Kita buat dia 2P buka kurung 1 ya 1 dikurangkan dengan 20 per 3 ya Karena kan sama aja nilainya menjadi 40 per 3P Jadi 2P kali 1 adalah 2P 2P dikali min 20 per 3 yaitu min 40 per 3 Jadi sama dengan 2P dikali minus 5 2 per 3 Jadi hasilnya kalau kita hitung itu menjadi min 4P per 3 radian Ini kalau dalam radian ya Nah kalau kita ingin mengubahnya dalam derajat Kita bisa aja kita kalikan dengan 180 Hasilnya menjadi minus 240 derajat Untuk mencari fasenya Kita lihat rumus teta itu sama dengan 2P dikali fase Berarti cara mencari fase yaitu sudut fase dibagi 2P Nah jadi kita mengerjakannya minus 4 per 3P dibagi dengan 2P Kita coret disini hasilnya menjadi minus 2 per 3 Fase itu enggak ada satuannya Sampai jumpa di video selanjutnya